Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Rudy Rubian Dini. Pemeriksaan diperlukan untuk mendalami kasus tindak pidana korupsi di badan SKK Migas. Rudy Rubian Dini hari Kamis kembali menjalani pemeriksaan oleh pihak penyedik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap antara SKK Migas dan sebuah perusahaan minyak. Usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Rudy enggan menjawab pertanyaan, apakah uang yang diterimanya akan digunakan untuk pernikahan anaknya. Dalam kasus ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan tiga tersangka yaitu Rudy Rubian Dini selaku Kepala SKK Migas, Simon Gunawan Tanjaya, petinggi Cornel Oil, dan Deviardi yang menjadi perantara.